Kembali Anda menyaksikan dari Jawa Tengah, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia beradu kreatif dan inovatif serta bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam kontes robot Indonesia. Sejumlah nomor perlombaan digelar seperti robot seni, tari dan robot sepak bola. Inilah aksi robot-robot karya para mahasiswa yang beradu inovasi untuk menjadi yang terbaik dalam ajang kontes robot Indonesia. Digelar selama dua hari di Universitas Jenderal Sudirman, usut Purwokerto, sejumlah kategori dilombakan dalam kontes tersebut. Dalam kategori kontes robot seni tari Indonesia, tahun ini Panitia mengusung tema tari Jai Pong. Para peserta harus mampu menyesuaikan gerakan robot dengan irama musik Jai Pong yang rancak. Panitia juga melembangkan robot sepak bola humanoid atau robot sepak bola yang gerakannya mirip dengan manusia. Selain itu, terdapat robot sepak bola beroda, robot pemadam api, serta robot abu Indonesia yang atraktif dan seru dalam perlombaannya. Nah, selain itu juga robot ini harus bisa mengenali suara. Jadi, ketika musik dimulai, robot juga harus mulai menari. Ketika musik berhenti, robot juga harus berhenti menari. Kalau berapa lamanya, sekitar 4 bulan. 4 bulan ya. Ada kesulitan enggak, Pak? Kesulitannya mungkin karena gerakannya ini termasuk cepat ya, Pak. Jadi, kita harus menyesuaikan biar dia tidak jatuh. Untuk menjadi yang terbaik, robot-robot karya mahasiswa itu harus memenuhi sejumlah kriteria penilaian. Yang tananya adalah mampu melakukan tugas dalam waktu yang ditentukan, kecepatan, serta keakuratan yang menjadi syarat untuk jadi pemenang. Tujuan utamanya ya, intinya untuk meningkatkan kreativitas dan daya inovasi dari mahasiswa khususnya dalam bidang kompetika. Kemudian juga meningkatkan semangat untuk berkompetisi. Karena kan kita tahu kemajuannya, kompetisi itu dibutuhkan juga untuk kemaju ya. Kemaju harus, kita harus, apa namanya, kita harus senang berkompetisi. Kontes robot Indonesia menjadi harapan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kemajuan teknologi. Para mahasiswa yang masuk dalam generasi milenial harus mampu bersaing secara kreatif dan inovatif dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama teknologi robotik. Bayunut Sasonko melaporkan untuknya.